Hai kamu anak lelakiku Kegataku untuk berasakan benih Terima kasih telah menonton! Hai kamu anak lelakiku Masya Allah ganteng banget Terima kasih Bapak Let's go bukan salah yang disana sayang Percik banget sih kamu Kulihat kamu masih terlela Ku kembali Kamu telah dibeluk Mimpi Jadi ini kita lagi ngapain dulu Oke guys ini pagi hari Hari pertama kita mau Ya jadi hari pertama kita mampu bikin video clipnya anak lelakiku Buat si lagunya Bos Terima kasih Setup semuanya Sekarang jam 6 masih Ya begini Nanti talent jam 7 Semoga tepat waktu Semoga settingnya Sebelum talent nyampe udah Oke Jangan takut Untuk Merasakan Pedih lelah Seperti yang Ku rasakan Karena Kamu Laki Laki Mimpilah Setinggi Tingginya Enggak 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 usah Enggak usah dihitungin Ini enggak usah dihitungin Pakai itu langsung tutup Laki Apa yang Laki Laki Tadi Berita Pertama Aku Selalu Merindukanmu Setiap waktu Ingit selalu Noga Di Gini Reku Kemudian Reku 26 Halo Kursi kotak, kalau di belakangnya, sampingnya, nah situ, taruh situ dulu, oke, madepnya gini, ke sini, bukan enggak, arah pandang mata ke sana, tidak maju, saja keser kesini saja Pembelajak X2 1,2,3 lagi, 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 op, op jangan takut untuk merasakan pedih lelah seperti yang ku rasakan karena kamu laki, 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 lelah waduh, sarapan guys aduh, mendung lagi guys mampus loh, pagi-pagi banget sama siapa? sama kami si Andi ya bentar, bentar dimana, dimana apa pak persarapan belum? pasti sudah dimana thank you ya abang mana halo, kabar kabar sehat ya bro ayo di belakang itu ternyata ada trouble kan, di belakang itu ternyata ada trouble kan, di belakang itu ada ac-nya mereka bocor dia butuh maintenance setengah jam kalau itu, kita nggak pakai ac di belakang aja masih aman nggak? efeknya panas doang efeknya, panasnya dikit lah nggak, nggak terlalu itu udah nggak, nggak, nggak apa pak, mati aja ya daripada takut eh, daripada takutnya? daripada takutnya karena ngebongkar, ngepuras, apa segala macam itu jadi banjir oh yaudah apa pak, panas doang dikit kan dikit doang oke, udah deh mas Hendry, sebelumnya makasih banyak udah mau terlibat di projeknya AA ya? iya gimana nih mas Hendry, sebagai simpan besar yang akhirnya bisa berkecimpung bareng sama AA apa perasaannya bisa ikut serta disini? iya, pertama-tama sukses buat Irvan terus terang, pertama kali dihubung itu waktu itu ketemu pas syuting di DA jadi beliau bilang nanti mau ada kerjasama nih aku juga paling aku pikir mungkin diajak tampil atau apa gitu ternyata begitu pas ditelepon mas, aku mau nyanyi ya, surprise ya untuk seorang Irvan yang mungkin bukan profesional tapi setelah dikirim hasil dari demonya itu aku ngerasain dia bisa mewakili untuk seorang ayah yang sangat sibuk itu yang aku salut dari beliau aku ngerasain bahwa salah satu lirik yang boleh dibilang kuat ya untuk mewakili seorang ayah yang betul-betul sayang sama anak disini lah aku ngerasain bahwa bagaimana kalau aku yang jadi Irvan terus aku pengen menuangkan itu untuk anak aku ngerasain rasa itu dan disitulah aku bisa menyampaikan dengan istilahnya rintihan seorang kasih sayang seorang orang tua gitu untuk anaknya dengan sayatan mungkin dengan perasaan yang sangat-sangat tinggi ya Hai kamu anak lelakiku Hai kamu tumpuk Mu'adah selesai loh Tapi kita bila Nanti kena kuping udah nambut dinedi Buang ini kita gini ga juga gini Bagaimana Buang ini Buang itu Oh Dah Hore Yuh Pake baju Let's go Jangan takut untuk merasakan pedih lelah Seperti yang ku rasakan Karena kamu laki-laki Mimpilah setinggi-tingginya Dan wujudkan mimpi itu Di saat kamu terjaga Ini tuh cita-cita dari Dia Remaja Jadi A.A. itu emang dari dulu emang pengen senang nyanyi Tapi mungkin bakatnya yang lebih itu adalah yang lain Jadi menyanyi tapi ini kayaknya tetap impian dia Jadi sekarang tuh ketika dia udah berhasil rekaman lagu ini Dia tuh bener-bener excited gitu Dari hati banget Jadi pasti seneng banget sih Luar biasa seneng Aku sedang berjuang Sungguh aku sayang kamu Sungguh aku sayang kamu Oke guys ini kurang lebih 2 menit lagi Katanya Raffi mau nyampe Ini mendebarkan Jadi ini klipnya tuh ya Gue maksa Gak maksa sih Minta ke Raffi buat nemenin Jadi minta klipnya Terus dia Dia mah mengiyahkan aja Hebatnya dia tuh gitu Ini di sela-sela Shooting FVP yang gue bolos juga lagi Makasih Ibu Riri, Bobby, Transucu Mengizinkan aku bolos untuk siap-siap bikin klip Dan menculik Raffi amat Raffi tuh mau ke Mana namanya Mau ke Jogja lagi Mau ke Singapura Dia nyempetin sini Punya waktu cuma setengah jam Ini setengah 12 Dia cuma waktu Setengah jam untuk bikin klip bareng gue Ini dia udah pake baju di mobil Tadi udah kirim Video call juga Oke dia dateng Gak usah lama-lama Langsung cus Bismillah Kita tunggu Suiting jam 9 Jadi aku gak tau bisa nepet Tempat kamatung enggak Aku lupa lagi Kamu lagi Karena dari Pak Hakim Gak usah sama suiting ya Ini gimana tuh masifnya Bisa Saya gimana sih Akhir 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 Terima kasih. 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 Hai kamu anak lelakiku. Tau gak Darul? Hai kamu. Apalagi kamu jadi live dong sama aku disini. Dan wujudkan mimpi itu Di saat kamu terjaga Mimpilah setinggi-tingginya Dan wujudkan mimpi itu Di saat kamu terjaga Nah Betapa aku selalu Terima kasih. 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 Janji sama Rafi Ma Tadi aku syuting dulu ya. Ini sama Farhani loh. Bayangin. Gue udah dateng jam 8 pagi. Belum dateng. Karena tahu janji setiap. Tapi ambil aja. Pokoknya Rafi mah gak pernah. Kalau janji itu kalau bisa ditepati. Iya. Kalau gak ditepati bener-bener gak bisa. Aku pasti bisa dateng. Hari ini aku ngajar pesawat loh. Tapi aku belain. Mau lari. Terima kasih ya. Bagunya bagus banget anak lelaki. Bagus ya lagunya. Lagunya itu bagus banget. Intinya sih ya Rafi kenapa suka lagu ini. Karena emang ada di dalamnya bapak yang punya anak lelaki. Aku merasakan juga. Sukses buat Irfan Hakim dengan lagunya. Anak perempuan ku. Mudah-mudahan nanti ada lagu selanjutnya. Anak perempuan ku. Ntar ngiri ya lagi. Terima kasih ya Rafi. Kak katanya dadakan. Enggak dadakan sih. Sebenernya. Aku bilang ya bisa nih. Tapi lagi syuting acaranya bareng sama dia. Dianya kan izin karena syuting. Tapi dipercepat aja syutingnya. Padahal sekarang mau terbang tuh. Aku mau terbang ke Singapura. Mau lari lagi. Nemenin istri aku. Mulai dia lari 10 kilo. Aku temenin. Karena aku tahun depan mau lari 42 kilo lagi ya. Ceren banget sih. Mudah enak ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Sehat-sehat ya. Terima kasih ya. Cenghun. Bang. Sehat selalu ya. Makasih ya. Mas sampai ketemu ya. Jalunya lagi. Karena kamu laki-laki. Mimpilah. Setinggi-tingginya. Dan wujudkan mimpi itu. Disaat kamu terjaga. Nah betapa aku selalu merindukanmu Setiap waktu ingin selalu ada di dekatmu Nah ingatlah satu hal Aku sedang berjuang Sungguh aku sayang kamu Awalnya itu memang karena udah pernah ketemu ya di stasiun TV Beberapa kali ketemu Karena itu aku jadi pesertanya Jadi kayaknya mungkin Kak Irfan ingat aku dari acara itu Terus karena di acara itu aku juga sambil ada main cellonya Terus kayaknya kepikiran siapa ya main cello Akhirnya dikontak deh sama Kak Irfan nya Keselutannya pasti ada Karena sebenernya instrumen majorku sebenarnya aku nyanyi Dan sebenernya cello itu yang aku masih belajar-belajar Cuma ya seneng dilibatkan di proyek ini Seneng sih yang pastinya Karena bangga juga bisa kolaborasi bareng sama musisi-musisi hebat Terus juga karena pesan lagunya ngena banget Jadinya suka banget lah sama lagunya dari awal emang Harapannya Semoga Lagu ini bisa Bisa jadi motivasi atau bisa jadi berkat buat pendengar-pendengarnya di luar sana Karena Jujur bagus banget Dan Pesannya juga congrats buat Kak Irfan dan teman-teman musisi yang lain gitu Yang udah kolaborasi bareng disini Sudah, sukses selalu Merindukanmu setiap waktu Ingin selalu ada Saya membuat song, nadanya Dan Ada lirik awalnya itu Sebetulnya judulnya itu bukan anak lelakiku Tapi hanya nak Karena Rencana awal itu pengen dibikin general Bisa anak lelaki ataupun anak perempuan Tapi begitu diskusi dengan Airfan Muncullah Judul anak lelakiku Jadi lebih spesifik Terhadap anak lelaki Kenapa Airfan bikin judul seperti itu Karena memang Melihat Dari Airfan sendiri pengen mewarisi sesuatu Dengan lelaki itu harus hebat Lelaki itu harus kuat Lelaki itu harus tangguh Yang mudah-mudahan Dengan adanya lagu anak lelakiku ini Bisa menjadi inspirasi untuk Ayah Di seluruh dunia Belum Sebenarnya belum Pas Arja ngasih materi ke saya kan Baru gayetnya Belum Dan kebetulan pas Airfan nyanyi itu beda Nadanya itu ada yang beda juga Yang sama Arja dikasih ke saya Mungkin kesulitannya pas Komunikasi aja sih Piolin kan diisi sama Om Henry Lamiri Kan itu gak Gak kontekan langsung Saya hanya ngasih Piano sama gayet aja Lewat jarak jauh ya Langsung beliau kerjain Gak ada komunikasi gitu langsung Klip anak lelaki itu ini bisa hadir Luar biasa Kelibat disini Kelibat disini Ada juga dari memang Kak Henry Lamiri ya Dan Kak Tabita sama Kak Kris juga Luar biasa musisi-musisi hebat semuanya Mungkin saya bisa Mewakili perasaan bapak-bapak yang Jauh dan Apa Sedikit waktu Untuk anak-anaknya mungkin Mudah-mudahan saja bisa gitu Mewakili perasaan bapak-bapak Pengen lagu ini tuh ada berdampak Dari segi manfaatnya Untuk orang banyak Gak hanya bapak-bapak Mungkin ibu-ibu Orang tua di seluruh dunia Kalau misalkan mendengarkan lagu ini Karena banyak ibu-ibu juga loh Yang mendengarkan lagu ini Kalau baca di komen-komenan itu Merasa terwakili Kami bertiga ini Tidak hanya sebatas sebuah lagu Tapi ini adalah Perjalanan Sebuah perjuangan Kang A Cheng Jauh dengan anaknya Dengan istrinya Begitupun dengan Arja Jauh dengan anak-anaknya Dan juga istrinya Begitupun gue Wapun serumah tetap Kadang-kadang berasa jauh Dengan anak-anak Jadi ketika take vokal itu Ya Allah Sampai sekarang masih Merinding Masih terharu banget Perjalanan karyanya Jadi Tadi sampai Bisa dibikin klip gini Sampai beberapa musisi Hana juga tergabung Sampai teman saya juga Rafi juga siap Jadi menjadi Men-support Salah satu Pemeran di Klip ini Jadi Mewah banget ya Alhamdulillah Cuman Tau gak apa yang Paling bikin Alhamdulillah Bangga terhadap karya ini Bukan tentang Tiusnya Bukan tentang Apa Tapi komenan Para nitizen itu Itu sangat banyak sekali Mewakili Ada yang dari luar negeri TKI Jadi Banyak yang merasakan Seperti yang kami rasakan Banyak ayah-ayah lain Di luar sana Yang terus berjuang Untuk anak-anaknya Banyak yang anak-anak Merindukan ayahnya Tak kalah rindunya juga Sebetulnya Ayah kepada anak-anaknya Jadi Mudah-mudahan Mewakili perasaan Para ayah Para pejuang keluarga Dan juga Menumbuhkan rasa cinta Lebih lagi dari anak-anaknya Hormat sama ibu Iya Tapi bapakmu juga Sangat layak Untuk dihormati Sama-sama harus dihormati ya Jadi Terima kasih Persembahan untuk para ayah Ini dia Anak lelaki Thank you guys Assalamualaikum Hai kamu Anak lelakiku Jangan takut Berasakan pening Jangan takut Jangan takut Jangan takut